Intro Mas, mau kemana? Intro Ini kalau kena kaki, canteng kan nih? Bukan, beneran? Nggak, nggak, udah Kotor di sini, dibuka aja Jangan, Ani, udah biarin aja Biar aku cuci Nanti, Ani, berat Jangan, bahaya An, boleh minta tolong nggak ambil air minum? Aku haus banget Yaudah, kamu ntar situ ya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Kok ditutup pintunya? Bukan tadi dibuka ya? Makasih, Ani Dicium-cium Ini orangnya ada di sini Cium orangnya aja Kok masih wangi dan rapi? Iyalah, Ani Aku kan meeting Nginep Semuanya cuma di hotel Nggak kemana-mana Terus, baju kotor yang habis dipakai mana? Laundry Ini yang aku laundry Supaya aku nggak ngerepotin kamu Enak Udah bersih semuanya Aku tuh pengen buru-buru kurang Karena udah kangen banget sama kamu Segitu kangennya apa? Pokoknya aku tuh kangen banget Eh Ani Kamu tahu nggak Bagaimana Kangen itu Menciptakan rasa Apakah dia seperti bawang merah Dan bawang putih Yang bertemu di penggorengan Dan menjadi buku? Mas Hubungannya kangen sama bawang apaan ya? Ya memang Sebenarnya kan Maksud aku bukan Begitu Memang nggak ada hubungannya Rasa sama bawang Atau Rasa bawang Ya udah Kamu minum aja Udah Tapi yang perlu kamu tahu adalah Kenapa kangen itu tercipta? Dia tercipta Karena rasa rindu Yang bergejolak di dalam jiwa Cinta Yang terbatasi oleh jarak dan waktu Sehingga terus menerus Dia bergejolak di dalam diri Itu seperti itu Itu yang aku rasakan Gejolak jiwa Rasa kangen Yang pengen ketemu Sama kamu buru-buru Kayak begitu Makanya aku pulang Yaudah ini udah bersih kan? Aku masukin lemari ya Iya Gak ada nama klinik Klinik cahaya di daerah yang aku datengin Kebanyakan malah klinik herbal Klinik pengobatan dan spiritual Apa aneh? Ada juga di luar Jakarta Aneh banget Kalo lagi ngapain? Kayaknya serius banget Nggak lagi browsing Ngeset kan? Iya nih Mel Gua lagi browsing satu klinik ya Tapi ini tuh aneh banget ya Gak ada hasilnya Kenapa ya? Mungkin klinik itu Belum terdaftar Atau bisa jadi itu klinik yang belum ada izin praktek Alias ilegal Oh iya ya Sepertinya sih tempatnya ilegal Emang klinik kapan sih? Kecantikan Wajah lo mau diapain lagi San? Udah mancung gitu hidungnya Ya enggak lah Masa wajah gue mau gue permak Ini tuh Soal San Udah lah Kalo emang lo belum siap cerita Atau emang lo nggak bisa cerita ke gue Nggak apa-apa Lu ngasih terusin Iya Mel Gua sih belum yakin ya Tapi ini sih Ada kaitannya sama kakak ipar gue Sama konakan gue Kayaknya udah masalah keluarganya Iya ntar gue ceritakan lo ya Kalo gue butuh bantuan lo Oke Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Aku harus balik lagi ke Natan Sebelum Kadir ketahuan Tapi aku mesti cari alasan apa lagi ke Natan Yes aman Kesempatan Aku bisa nyelonong pergi keluar Mas mau kemana Eh Ani Nggak kemana-mana Aku sengaja aja jalan pelan-pelan Supaya kamu nggak kebangun Eh nggak tahunya kamu kebangun juga Yaudah kalo gitu Kau mau nggak keluar Tolong beliin Rujak mangga muda Rujak mangga muda Udah sore begini Nyari di mana Nih Lies Kepengen banget aku Kayaknya sih ngidam deh Emang kamu mau anak ileran? Ih amit-amit jambang bayi Jangan sampe anak aku ileran Nggak mau Yaudah GPL ya? Apa sih GPL? Nggak pake lama Ih kamu tuh Semenjak hamil kok jadi alay begitu sih? Oke Hai Dede bayi Doain Papa dapet rujak mangga muda Ya Semangat Haknya papa Oke Jangan lupa tutup pintu ya Mau tidurin lagi aku Oke Hati-hati Ya Jangan lupa Jangan lupa